Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan saya di channel CBTX Indonesia. Agar perangkat elektronik yang kita gunakan itu aman, maka sebaiknya kita menggunakan UPS. Namun untuk UPS yang tersedia di pasaran sangat banyak sekali, ada baiknya kita membeli sesuai dengan kebutuhan kita saja. Dan yang akan kita review ini termasuk ke dalam kategori Mini UPS, di mana kapasitasnya kecil sesuai dengan namanya, hanya 1800 mAh saja kalau saya tidak salah. Namun jika kita gunakan untuk CCTV ini mampu bertahan selama kurang lebih 2 jam, jadi cukup lama sih sebenarnya ya. Harganya murah seperti yang sudah kita sebutkan tadi, hanya di 100 ribuan rupiah saja. Link pembelian terbaik dapat dilihat di deskripsi video. Yang kita review ini, dia adalah 12V 2A seperti yang tertulis di sini. Kita lihat ya, apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Nah, yang kita dapatkan dalam paket penjualannya hanya seperti ini saja ya, tidak ada lagi yang lain. Jadi yang kita dapatkan hanya Mini UPS-nya saja seperti ini ya. Nah, casingnya full terbuat dari plastik, namun plastiknya ini cukup tebal. Bisa dilihat yang ini ya. Plastiknya cukup tebal, jadi tidak ringkih. Kalau saya tekan, ini tidak melewat atau tidak masuk ke dalam begitu ya. Tidak melewat masuk ke dalam. Nah, ini cukup keras juga. Bisa kita pasangkan di dinding dengan cara digantungkan, sudah ada lubang yang tersedia. Kemudian ini panjang kabelnya ini. Untuk panjang kabel powernya ini adalah sepanjang 2 meter, jadi cukup panjang. Namun untuk kabel yang terhubung ke device atau perangkat kita seperti CCTV, modem, ONT, dan seterusnya, ini pendek ya. Paling panjangnya sekitar 15 cm saja. Saya rasa sudah cukup, namun jika lo kurang, bisa ditambahkan dengan kabel ekstensinya. Nah, link pembeliannya juga kita sertakan di deskripsi video. Nah, panjangnya itu bermacam-macam, nanti tinggal disesuaikan saja. Nah, ini kalau kita buka, ini bisa kita buka ya. Nah, ini kita buka bisa. Dan untuk baterainya, jika lo baterainya sudah rusak, itu bisa diganti. Nah, seperti ini bentuk rangkaiannya. Ya, bentuk rangkaiannya sederhana saja. Dan di sini juga ada lampu indikatornya. Jadi, ini bisa sebagai penanda bagi kita di saat baterainya sudah terisi penuh. Dan saya juga lupa, ini biasanya sih, kalau dia belum terisi penuh, warnanya adalah merah. Dan jika lo dia sudah terisi penuh, maka warnanya adalah hijau. Atau bisa juga, warnanya merah di saat dia belum terisi penuh dan mati di saat dia sudah terisi penuh. Namun, ini belum saya lihat ya. Nah, untuk baterainya, jika lo rusak, ini bisa kita ganti. Nah, bisa kita buka. Jadi, tidak membutuhkan solder-menyolder. Jadi, ini tinggal kita tarik saja konektor yang ada ini. Seperti itu. Nah, jadi baterainya bisa kita ganti. Nah, baterainya ini jika lo dia sudah rusak. Baik, selanjutnya kita akan cobakan penggunaan dari Mini UPS ini. Di mana di video kita akan cobakan untuk menyalakan CCTV ya. CCTV, karena memang peruntukannya ini saya beli memang untuk penggunaan di CCTV. Namun, teman-teman juga bisa mengaplikasikannya misalnya adalah pada STB yang menggunakan voltase 12V. ataupun receiver parabola dan perangkat lainnya. Nah, kabelnya sudah saya siapkan. Nah, jadi ini ada kabel. Sudah saya siapkan. Saya hubungkan saja langsung ke kabel powernya. Lalu, ini adalah CCTV. Sudah saya siapkan juga. Tinggal kita koneksikan saja ya. Kita coba lihat apakah dia mampu untuk menyalakan CCTV ini atau tidak ya. Nah, kita coba tes. Oke, nah seperti itu. Kita coba colokkan saja langsung. Nah, oke. Ini sudah nyala. Kita coba lihat untuk CCTV-nya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Dia langsung berputar. Oke. Ada suaranya. Oke. Dia sedang mencoba untuk melakukan koneksi ke jaringan Wi-Fi. Karena ini sudah saya pairing ya sebelumnya. Nah, ini sudah terkoneksi ke router yang ada Wi-Fi di tempat atau di lokasi saya. Nah, artinya apa? Untuk mini UPS ini dapat kita gunakan untuk CCTV atau smart IP CCTV seperti ini. Jadi, tidak perlu khawatir lagi di saat listrik mati. Begitu ya. Karena ini tetap bisa menyala. Saya sudah coba kan. Dua jam lebih masih bisa untuk menyala. Sepertinya tiga jam masih tetap bisa. Begitu. Nah, sementara untuk kabelnya yang pendek seperti ini. Nanti bisa dibelikan saja kabel ekstensinya. Linknya juga sudah kita sertakan di deskripsi video. Jadi, demikianlah video ini. Semoga saja bermanfaat. Jangan lupa untuk terus men-support channel ini. Cukup dengan cara subscribe, share ke media sosial masing-masing. Dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.